Seorang pria tercebur sumur saat akan mengambil air untuk memasak di waktu sahur. Korban berhasil selamat setelah bertahan di dalam sumur selama 5 jam. Warga berupaya mengevakuasi seorang pria bernama Landima yang tercebur sumur di desa Labunti, kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Semula pria berusia 54 tahun tersebut akan mengambil air untuk memasak makanan sahur. Namun ia tergelincir lalu tercebur ke sumur sedalam 13 meter. Setidaknya ia harus bertahan 5 jam sebelum akhirnya keberadaannya diketahui warga sekitar. Akibat keterbatasan alat penyelamatan, evakuasi membutuhkan waktu 1 jam. Korban luka memar di bagian punggung dan telah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, TV One mengabarkan.